Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa berbuka puasa dengan kurma merupakan sunnah nabi yang diajurkan pagi umat muslim. Di Kabupaten Cianjur, kurma dijadikan olahan minuman sehat, yakni susu kurma jeli coklat yang cocok untuk dinikmati saat berbuka puasa. Siapa yang tak kenal kurma, makanan yang sangat dianjurkan nabi saat waktu berbuka puasa telah menjadi favorit umat muslim di bulan ramadhan. Kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, kurma juga memiliki berbagai jenis yang bisa kita dapati, terkecuali sejumlah olahan makanan atau minuman yang berbahan dasar kurma. Salah satunya yaitu susu kurma yang ada di Kabupaten Cianjur. Selain menghilangkan dahaga, olahan kurma tersebut diakini menyehatkan bagi tubuh. Ini awalnya karena kita sebenarnya sebelum mendekati ramadhan ini, kita udah kepikiran gitu mau bikin produk-produk yang apa nih yang cocok di bulan ramadhan. Ramadhan itu kan identiknya sama lemas gitu ya, kalau kerja juga kurang produktif. Jadi kita berpikir apa yang memenuhi kira-kira menu yang cocok buat orang puasa gitu. Akhirnya kita kepikiran menu susu kurma ini. Pertama kan kita udah dipahami bersama ya, susu itu manfaatnya kayak gimana kurma juga. Selain memang ini bagian dari sunnah nabi gitu ya, dan ternyata manfaatnya juga bagus. Pembuatan susu kurma tersebut cukup mudah. Kurma jenis sukari terlebih dahulu dipilih lalu dibuang bagian bijinya. Setelah itu kurma kemudian direbus beberapa menit menggunakan air agar steril dari bakteri. Setelah mulai melembek, kurma yang telah direbus kemudian di blender, lalu disaring untuk menghilangkan ampasnya. Setelah kondisi cair, kurma kemudian dicampur dengan susu dan madu sebagai pemanis alami yang juga kaya akan nutrisi. Agar lebih segar, susu kurma pun dicampur dengan jeli coklat sehingga menambah cita rasa dari susu kurma. Sebotol susu kurma tersebut dihargai 10 ribu rupiah.